Halo semua, selamat jumpa lagi dengan saya, selamat datang di channel ini. Beberapa waktu yang lalu, di awal bulan ini sebuah berita mengejutkan datang dari Amerika Serikat. President Trump tanggal 2 Oktober, Jumat pagi waktu Amerika Serikat, mengumumkan lewat Twitter pribadinya bahwa dirinya dan ibu negara Melanie Trump positif terjangkit virus Corona. Dan pada saat video ini dibuat, Bila sudah keluar dari rumah sakit dan kembali ke gedung putih setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit militer Water Raid di Washington DC. Sontak masyarakat Amerika dan juga dunia pun kekir dibuatnya. Pasalnya, President Trump saat ini sedang menghadapi pertarungan sengit dengan mantal wakil Presiden Joe Biden dalam pemilihan Presiden Amerika bulan November mendatang. Dalam debat pertama yang dilakukan dibuatnya, Presiden Trump beberapa kali menyebut ketersediaan vaksin yang diharapkan tersedia dalam waktu dekat dan bisa mengakhiri pandemi ini. Kita tidak akan membahas bagaimana sengitnya pertarungan memperbutkan pemimpin dan negara adidaya tersebut, namun kita akan membahas tentang vaksin yang hingga saat ini dianggap sebagai satu-satunya cara untuk bisa mengakhiri pandemi yang telah berlangsung selama 9 bulan ini dan menewaskan lebih dari 1 juta manusia, serta memporak-porandakan perekonomian dunia dan menyeret banyak negara kejurang resesi termasuk Indonesia. Bagaimana sih sebenarnya sejarah ditemukannya vaksin? Peristiwa apa saja yang meletakkan belakang penemuan tersebut? Dan bagaimana pula awal cerita penemuan vaksin yang kemudian berhasil menyelamatkan jutaan nyawa manusia di seluruh muka bumi ini? Inilah topik kita pada episode kali ini, sejarah vaksin kontroversi tidak ada henti sang penelamat jutaan umat. Semoga bermanfaat dan tonton terus video ini hingga tamat. Bicara soal vaksin tentu tidak terlepas dari seorang tokoh yang sangat berjasa dalam menemukan metode pembuatan vaksin, yaitu seorang dokter berkebangsaan Inggris yang bernama Sir Edward Jenner. Namun sama seperti hal yang terjadi saat ini, penemuan metode vaksinasi oleh Dr. Jenner lebih dari 300 tahun yang lalu memicu banyak kontroversi dan perdebatan yang berkepanjangan. Sejarah vaksin sebenarnya telah dimulai ratusan tahun sebelum Dr. Jenner menyuntikkan cairan nanah yang berisi virus vaksinia variola kepada seorang bocah bernama James Pips pada bulan Mei tahun 1796. Smallpox, satu yang lebih sering juga disebut dengan variola atau cacar bopeng, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus variola mayor atau variola minor. Penyakit ini sudah ada sejak ribuan tahun silam. 30 persen dari penelitian yang terinfeksi virus tersebut akan meninggal dunia. Pasien yang sembuh pun meninggalkan bekas goresan atau bahkan cacar seumur hidup. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Fir'aun Ramses V yang meninggal dunia pada tahun 1145 sebelum masehi meninggal disebabkan karena penyakit ini. Dan hingga akhir abad ke-20 penyakit ini masih menjadi penyakit yang mematikan. Diperkirakan 300-500 juta orang meninggal karena penyakit ini. Termasuk lima raja yang sedang pemerintah yaitu diantaranya Kaisar Josep I dari Austria, Ratu Mary dari Inggris, Sarpiter II dari Rusia, dan Raja Louis XV dari Perancis yang meninggal dunia pada tahun 1774. Selain itu seorang raja di Ethiopia, Kaisar di Cina, dan dua orang Kaisar di Jepang juga meninggal dunia karena cacar atau smallpox ini. Pada abad ke-14, Rahib Buddha yang tinggal di Gunung Omaisan di Provinsi Sijuan, China, pertama kali menemukan metode untuk mengatasi wabah cacar atau smallpox. Para tabib tersebut mengambil nanah dan koreng dari perintah cacar, kemudian ditumbuk menjadi bubuk dan ditiupkan di hidung pasien melalui sebuah pipa yang terbuat dari bambu. Meskipun cara ini sangat tidak higienis, namun berhasil menekan jumlah korban karena penyakit ini. Metode ini dikenal dengan istilah insuflasi. Pengetahuan dari Cina ini kemudian disebar oleh pedagang sepanjang jalur sutra hingga sampai di Konstantinopel atau Turki. Metode insuflasi kemudian disempurnakan oleh para dokter di Turki yang kemudian disebut dengan nama istilah variolasi. Variolasi dilakukan dengan cara menggoreskan nanah yang diambil dari penderita kepada orang sehat, sehingga orang tersebut kebal terhadap virus cacar. Proses variolasi ini sangat menyakitkan dan tidak menyamin 100% berhasil. Meskipun tidak sempurna, namun metode ini berhasil menurunkan korban akibat bapak cacar di Konstantinopel hingga menjadi 3% penderita yang meninggal dunia. Metode variolasi ini akhirnya sampai ke telinga Lady Mary Worthy Montagu, istri ruta besar Inggris di Konstantinopel yang juga sempat terkena penyakit cacar. Meskipun selamat, penyakit cacar merusak kecantikannya, bahkan ia harus kehilangan alis dan bulu matanya. Lady Mary kemudian membawa pengetahuan mengenai variolasi ini ke daratan Inggris. Di Inggris, metode variolasi yang dibawa oleh Lady Mary banyak mendapatkan tantangan. Namun Raja Inggris saat itu, yaitu King George I, bersedia mensponsori uji klinis untuk melihat metode ini apakah aman atau tidak. Nah, untuk uji klinis ini dilakukan kepada 6 orang narapidana yang akan menjalani hukuman mati. Kalau mereka mati karena cacar, yaitu memangkan itu adalah merupakan bagian dari hukuman yang mereka terima. Tetapi kalau selamat, Raja akan membebaskan hukuman mereka. Semua narapidana setuju dengan pesatan tersebut, dan ternyata mereka semuanya selamat. Itulah uji klinis yang pertama di dunia. Uji klinis berikutnya dilakukan kepada 11 orang anak, salah satunya adalah anak laki-laki dari Lady Mary. Dan ternyata kesebelas anak tersebut juga selamat. Meskipun sudah mulai dipercaya mampu menanggulangi penyakit cacar, namun ternyata banyak juga orang yang meninggal dunia karena metode ini. Satu hal lagi, metode ini sangat menyakitkan, karena sayatan besar yang digunakan untuk memasukkan virus tersebut ke dalam tubuh pasien. Dan salah seorang anak yang merasakan betapa menyakitkannya metode variolasi ini adalah seorang pelajar di Wotten Underage and Syrenchester yang bernama Edward Jenner. Edward Jenner lahir di Berkeley, Gossessire, pada tanggal 17 Mei 1749, bercita-cita menjadi seorang dokter bedah. Berkat kecerdasan dan ketekunannya, pada usia 23 tahun, dia resmi menjadi seorang dokter dan ahli bedah. Dr. Jenner kemudian membuka praktek di tanah kelahirannya di Berkeley, di daerah perdesaan Inggris bagian Baradaya. Seperti halnya dokter-dokter yang lain, dokter Jenner juga melakukan praktek variolasi kepada pasien-pasiennya. Sejak awal membuka praktek, dokter Jenner memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun pemerah susu yang terkena cacar, meskipun di daerah tersebut terjadi pandemi. Tentu saja hal ini sangat menarik perhatian di dokter Jenner. Trauma pada masa kecil serta resiko yang sangat tinggi ketika seseorang mendapatkan variolasi, mendorong dokter Jenner untuk melakukan pengamatan melebih mendalam, dan berniat melakukan sebuah eksperimen yang di kemudian hari ternyata mampu menyelamatkan jutaan nyawa manusia di muka bumi ini. Kopoks adalah infeksi ringan pada sapi. Penyakit ini menyebabkan terhadapnya bintik-bintik pada puting susu sapi, namun tidak terlalu mengganggu terhadap sapi yang terserang kopoks ini. Para wanita pemerah susu sapi terkadang juga terkena kopoks yang ditularkan oleh sapi yang mereka perah. Meskipun meninggalkan bekas bintik-bintik pada tangan, namun secara umum kopoks sama sekali tidak menimbulkan bahaya pada pemerah susu sapi ini. Dan wanita yang terkena kopoks ternyata juga kebal terhadap wabah cacar atau smallpox. Dari hasil pengamatan tersebut, dokter Jenner kemudian membuat hipotesa. Dengan memasukkan virus kopoks, maka seseorang akan kebal terhadap virus cacar alias smallpox. Nah, untuk membuktikan hipotesanya tersebut, dokter Jenner kemudian mengambil nanah dari lengan seorang pemerah susu sapi yang bernama Nasarah Nelson, yang terkena kopoks dari sapi betina yang bernama Blossom. Nanah yang berisi kuman atau virus kopoks tersebut kemudian diberikan kepada seorang anak berusia 8 tahun, anak dari tukang kebunnya sendiri yang bernama James Pipps. Pada tanggal 14 Mei 1796 tersebut, lahirlah sebuah goresan yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Untuk pertama kalinya, sebuah bentode vaksinasi dilakukan di sebuah kawasan pedesaan yang jauh dari ingat-ingat kota metropolitan, apalagi dengan peralatan yang serba modern. Selang beberapa hari kemudian, setelah mendapatkan kuman kopoks, si Bocapips pun mengalami demam. Namun tidak terlalu hebat, dan hanya dalam waktu singkat, demamnya pun reda. Nah, dari percobaan tersebut, dokter Jenner kemudian membuat kesimpulan bahwa kuman kopoks dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia, tidak hanya dari sapi ke manusia. Berikutnya adalah menguji apakah si Bocapips ini juga kebal terhadap kuman cacar atau smallpox. Untuk membuktikannya, dokter Jenner kemudian menggoreskan sejumlah kuman cacar yang diambil dari penderita cacar. Ternyata si Bocapips juga kebal terhadap kuman cacar. Jadi meskipun dia disengaja ditulari kuman cacar, namun ternyata dia sama sekali tidak terpengaruh, alias sudah kebal terhadap kuman cacar ini. Tidak memuas hanya dengan si Bocapips, dokter Jenner kemudian melakukan nilai yang sama kepada tukang kebun, pembantu, dan beberapa sukarelawan, termasuk kepada anak bungsunya yang bernama Robert Jenner. Total ada 25 orang yang diberikan vaksin dan ternyata semuanya sudah kukak kebal terhadap kuman cacar yang sengaja diberikan kepada orang-orang tersebut. Lahirlah sebuah metode baru dalam pencegahan penyakit yang disebut dengan vaksinasi. Hasil penelitian dokter Jenner tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah artikel yang berjudul In Inquiry, the Causes and Effects of Varyola Vaksin dan dikirim ke majalah The Royal Society untuk diterbitkan. Namun majalah tersebut menolak untuk menerbitkan artikel karena dianggap tidak pantas dan bahkan majalah yang sangat terkenal dan berkirsi tersebut mengkritik keras dan mencemohokan upaya tanpa pamrih yang dilakukan oleh dokter Jenner. Metode penelitian eksperimental yang dilakukan oleh dokter Jenner sebagai upaya untuk mendapatkan obat untuk mengatasi wabah cacar dianggap tidak lazim dan tidak memenuhi kriteria ilmiah yang tidak alat pada masa itu. Penolakan yang berakibat tidak saja menghambat upaya pengendalian penyakit cacar namun yang lebih mengenaskan adalah korban nyawa manusia yang terus berjatuhan. Inilah peristiwa yang kemudian dicatat sebagai arogansi ilmiah yang untuk kesekian kalinya mengorbankan nyawa manusia dengan sia-sia. Namun sejarah kemudian membuktikan kebenaran dari tesis dari dokter Jenner. Metode vaksinasi yang dikritik keras bahkan dicemoh oleh kalangan seri saintis pada saat itu terbukti menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Kampuhan vaksin buatan dokter Jenner akhirnya sampai juga di telinga pemimpin Perancis pada saat itu yaitu Napoleon Bonaparte. Ia pun mengundang dokter Jenner ke Perancis dan meminta untuk memvaksin seluruh tentara Perancis dan ke-6 anaknya. Terbukti kemudian bahwa orang yang divaksin kemudian menjadi kebal terhadap penyakit cacar. Dan sebagai rasa terima kasih dokter Jenner kemudian diperbolehkan minta apa saja yang akan dikabulkan oleh pemimpin Perancis yang sangat terkenal itu. Dan ternyata dokter Jenner meminta bayaran berupa pembebasan lima orang tentara Inggris yang ditawan oleh Perancis. Akhirnya kelima tawanan perang Inggris itu pun kembali ke tanah airnya bersama dengan dokter Jenner. Metode vaksinasi yang ditemukan oleh dokter Jenner ini pun kemudian meluas dan tersebar ke segala penyuruh dunia. Dan sejak tahun 1800-an jumlah penerita cacar pun terus mengalami penurunan yang sangat drastis. Pada tahun 1958 atas usulan dari Uni Soviet ketika itu Badan Kesehatan Dunia atau WHO membuat program eradikasi cacar. Bahu-membahu dengan musuh berbujutannya yaitu Amerika Serikat dan para sekutunya. Mereka berjuang keras untuk memusnahkan penyakit yang telah menelan ratusan juta nyawa manusia ini. Dan pada tahun 1967 diluncurkanlah program solidaritas terhadap penyakit cacar. Dan akhirnya pada tahun 1979 penerita cacar yang terakhir yaitu Ali Maumalin seorang koki di rumah sakit di Somalia dinyatakan sembuh dan penyakit cacar yang sudah membunuh ratusan juta manusia ini pun dinyatakan kalah dan musnah dari muka bumi oleh WHO pada tahun 1980 tepat 40 tahun yang lalu. Bahkan metode yang sama juga telah menuntun para ilmuwan berikutnya untuk menemukan obat dari penyakit-penyakit mematikan lainnya seperti vaksin antraks dan rabia yang ditemukan oleh Louis Pasteur di awal abad ke-19 penyakit pes diphteri pertussis tuberkulosis titanus dan lilofiver. Vaksin polio mulai dikenalkan berat manusia pada tahun 1955 diikuti dengan vaso vaksin oral pada tahun 1662 vaksin campak tahun 64 dan mums tahun 67 nobila 70 dan hepatitis B tahun 1981 Kisah keberhasilan Dr. Jenner menemukan vaksin untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia tidak lepas dari jasa seekor sapi betina yang bernama Blasem obat yang digunakan dengan cara inoklasikuman ini pun kemudian disebut dengan vaksin yang berasal dari kata VAKA yang artinya adalah sapi dan metode pembuatannya pun disebut dengan vaksinasi inilah rumah si tukang kebun yang menjadi cikal bakal ditemukannya vaksin yang menyelamatkan jutaan nyawa manusia di seluruh muka bumi rumah yang sangat sederhana jauh dari segala kemewahan dan alat-alat yang canggih hanya kerja keras keurutan dan dedikasi yang sangat tinggilah yang membuat Dr. Jenner akhirnya dinebatkan sebagai bapak imunologi dunia jika penyakit cacara sudah ribuan tahun dan membunuh ratusan juta manusia saja bisa kita kalahkan tentu kita pun mampu mengalahkan wabah akibat virus corona ini saat ini sudah ada beberapa kandidat vaksin untuk virus corona dan kita semua berharap semoga dalam waktu dekat vaksin untuk virus corona bisa segera tersedia dan wabah ini segera enyah dari muka bumi ini kuncinya masih sama yaitu disiplin dan solidaritas tanpa kedisiplinan dan solidaritas dari semua pihak mustahil kita bisa mengalahkan virus yang sudah menewaskan lebih dari 1 juta orang hanya dalam waktu 9 bulan ini bersama kita pasti bisa demikianlah teman-teman semua sekilas gambaran tentang sejarah vaksin yang kita kenal saat ini mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya jangan lupa untuk like komen dan share video ini sampai jumpa pada episode selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati